Intro Allah mencipta kita ini Sebetulnya Dari ada ke ada Makanya khalaqa Ya Khalaqnal insana min turabin Wa khalaqnal insana min sulalatin Min khalaqa dan min Itu artinya Allah mencipta kita Dari sesuatu kepada sesuatu yang lain Jadi ketika kata-kata khalaqa itu Allah juga khalaqa Manusia juga bisa melakukan khalaqa Seperti Nabi Isa mengatakan Inna akhluku lakum Mintinin Kahai ati tairi Humaan fukufiha Fata kunu tairan bi'idnillah Bahwa aku menciptakan Dari tanah Berbentuk burung Lalu kutiupkan Lalu dia menjadi burung Beneran Bi'idnillah Jadi Makhlum manusia juga yakhluk Allah juga yakhluk Tetapi ketika Katanya itu adalah Fatara Itu hanya Allah Karena Fatiru samawati wal ard Itu artinya menciptakan Dari tadinya Tidak ada Menjadi Ada Ibu-ibu Dari sekalian Kenapa Setelah kita ada Lalu kita Mengukur Mengukur Al-Makhfullah Usia berapa pak Meninggal dunia Usia berapa 57 tahun Oke Kita menghitung 57 tahun itu Menghitungnya Apakah Dengan matahari Apakah Dengan bulan Sebab Kalau Samsia Namanya Solar Itu Setiap bulan Usianya 30 Atau 31 Hari Tapi Kalau kita Menghitungnya Dari perputaran Bulan Maka Satu bulan Itu Usianya 29 Atau 30 Hari Berarti Setiap tahun Ada selisih 11 Hari Jadi Jadi artinya Bisa Bisa Saja Orang itu Usianya 57 Tahun Kalau Ngitungnya Dengan Samsia Iya Kalau Dengan Komaria Maka Lebih Ditambah 11 Kali 57 Tahun Berarti 58 Tahun Berarti 67 Ini Walhasil Bahwa Selagi Kita Ini Hidup Maka Kita Ini Akan Terikat Dengan Dimensi Waktu Ibu Ibu Sekalian Saya Mau Nanya Ini Kalau Waktu Itu Ada Enggak Bu Waktu Itu Ada Enggak Ada Dimana Adanya Oke Saya Mau Nanya Kolong Ada Enggak Kolong Dimana Adanya Di Bawah Di Bawah Apa Namanya Kolong Itu Adanya Di Bawah Ranjang Yang Ada Kolong Apa Ranjang Kolong Ada Enggak Ada Kalau Diambil Kolong Kemana Nyumputnya Dimana Ini Namanya Wujud Nisbi Keberadaan Yang Sifatnya Nisbi Jadi Kolong Itu Tidak Ada Sebabnya Ada Karena Ada Ranjang Kita Ini Keberadaan Kita Ini Adalah Sama Dengan Keberadaan Kolong Sebetulnya Kita Ini Enggak Ada Kenapa Demikian Karena Keberadaan Kita Ini Tidak Ada Artinya Dalam Space Waktu Yang Sangat Singkat Sekali Ibu-ibu Tahu Bahwa Alam Semesta Ini Terjadinya Kapan Itu 14 Milyar Tahun Yang Lalu Namanya Teori The Big Bang Yang Dicampekan Oleh George Lemaitre Itu Dan Bumi Dan Bumi Kita Yang Kita Tempati Itu Baru 4 Milyar Terakhir Baru Ada Kehidupan Amuba Kita Ini Hadir Di Bumi Itu Sudah Terakhir Sudah Di Ujung Alam Ini Tidak Lama Lagi Dan Semuanya Akan Digulung Lagi Nah Jadi Yang Ingin Saya Katakan Ini Ibu-ibu Sekalian Sebetulnya Kita Mau Menghitung Hidup Ini Dengan Waktu Matahari Apa Waktu Bulan Begini Ibu-ibu Sekalian Kita Menghitung Waktu Bagaimana Caranya Satu Jam Berapa Menit 60 Menit Satu Hari Berapa Jam Satu Minggu Berapa Hari Tujuh Kalau Saya Orang Jawa Satu Minggu Itu Lima Hari Neng Pon Wage Teliwon Maharin Kalau Di Cina Dulu Di Cina Kuna Dulu Satu Minggu Itu 12 Hari Kalau Di Afrika Di Satu Suku Suehli Itu Satu Minggu Empat Hari Dan Jam Kita Itu Namanya Jam Ding Ding Itu Jam Kesepakatan Yang Kita Buat Oleh Kita Sendiri Namanya Waktu Istinai Atau Artifisial Waktu Artifisial Sesungguhnya Di Dalam Diri Kita Sendiri Ada Waktu Yang Hakiki Untuk Kita Jadi Jangan Bertanya Al-Makfur Umurnya 57 Tahun Lebih Tua Dari Yang 30 Tahun Meninggal Dunia Belum Tentu Karena Kita Punya Waktu Yang Hakiki Sehingga Seseorang Bisa Saja Umur Nabi 63 Tahun Tetapi Dia Bisa Mengerjakan Sama Dengan Nabi Nuh Yang Umurnya 1000 Tahun Karena Nabi Muhammad Punya Waktu Yang Berbeda Dengan Nabi Nuh Kita Sendiri Masing-masing Punya Waktu Yang Berbeda Maka Sebaiknya Kita Jangan Menghitung Waktu Yang Artifisial Yang Ada Di Tembok Bikinan Jepang Itu Kita Menghitung Waktu Yang Ada Di Dalam Diri Kita Sendiri Nah Yang Aneh Lagi Ibu Ibu Sekalian Waktu Yang Ada Pada Diri Kita Ini Juga Tidak Selalu Stabil Kadang-kadang Berjalan Cepat Kadang-kadang Berjalan Lambat Itu Tergandung Kondisi Kondisi Psikologis Kita Ibu-ibu Pernah Jadi Pengantian Baru Enggak Buk Pernah Dari Kawin Sampai Nuju Bulan Lama Tidak Sebentar Tapi Kalau Pacarnya Enggak Datang Datang Lama Enggak Jadi Kalau Hati Kita Dalam Keadaan Gembira Ini Waktu Berjalan Sangat Cepat Sekali Tapi Kalau Kita Dalam Keadaan Susah Waktu Ini Berjalan Sangat Lampat Sekali Itulah Makanya Mengapa Demikian Nih Relativitas Waktu Antara Manusia Dengan Manusia Antara Planet Planet Antara Bintang Dengan Bintang Sekarang Saya Mau Nanya Ada Perbedaan Waktu Dimana Kita Berpijak Maka Ukuran Waktu Berbeda Andaikan Disini Ibu 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 Sebelah Kanan Saya Lahirnya Di Bulan Ibu Ibu Sebelah Kiri Saya Lahirnya Di Bumi Umurnya Menghitungnya Pasti Berbeda Yuk Kita Hitung Lahir Di Bumi Ketika Bayi Itu Umur Sebulan Sama Dengan Berapa Hari 30 Hari Jadi Artinya Bumi Kita Berputar Dalam Satu Bulan Itu 30 Kali Putaran Makanya Bayi Ini Umurnya Satu Bulan Tetapi Yang Lahirnya Di Di Bulan Itu Baru Satu Hari Karena Bulan Itu Dalam Satu Bulan Memutari Bumi Ini Satu Hari Sedangkan Buminya Satu Bulan Berputarnya 30 Hari Jadi Sehingga Ketika Ibu Yang Sebelah Kanan Saya Umurnya Satu Tahun Baka Ibu Sebelah Kini Umurnya Sudah 30 Tahun Perse Enggak Ini Artinya Ini Waktu Sangat Luar Biasa Sekali Waktu Itu Volumenya Tidak Punya Volume Seperti Benda Panjang Lebar Dan Tinggi Waktu Itu Hanya Satu Arah Yang Sudah Lewat Namanya Masa Lalu Yang Sedang Namanya Hari Ini Yang Akan Namanya Besok Dari Mana Menghitung Waktu Itu Dari Pergerakan Alam Semesta Ini Dari Pergerakan Alam Semesta Ini Dari Mana Menghitungnya Hari Dari Berputarnya Bumi Ibu Ibu Sekalian Karena Bumi Ini Bergerak Matahari Wasam Sutajri Limusta Qorillaha Matahari Bergerak Walqamara Qaddarnahu Manazila Hatta Ada Kalau Urjunal Qadim Maka Ketika Kita Tinggal Di Suatu Tempat Di Suatu Tempat Karena Ada Yang Bergerak Kita Menghitung Waktu Itu Dari Benda Yang Bergerak Nanti Di Akhirat Ini Kita Mencoba Menafsirkan Akhirat Secara Ilmu Fisika Nah Ketika Nanti Di Akhirat Semua Alam Sudah Dimusnahkan Semua Dan Nanti Di Akhirat Tempat Yang Kita Tinggal Adalah Rata Mendatar Tidak Bulat Seperti Bumi Ini Dan Nanti Tidak Ada Yang Bergerak Tidak Ada Bulan Tidak Ada Matahari Maka Ketika Tidak Ada Yang Bergerak Maka Tidak Ada Kemarin Dan Tidak Ada Besok Begin Aja Dah Bisanya Ada Siang Dan Ada Malam Karena Sebabanya Bumi Berputar Betul Enggak Ketika Bumi Tidak Berputar Ada Besok Enggak Nah Itulah Itulah Makna Khalidina Fihah Abadah Keabadian Kita Di Sorga Adalah Karena Tidak Ada Benda Langit Yang Bergerak Semuanya Stagna Jadi Ibu 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 Yang Cantik Cantik Ya Cantik Selamanya Enggak Tua Tua Enggak Enggak Besok Itulah Makna Keabadian Khalidina Fihah Abadah Itu Adalah Keabadian Yang Tak Terhingga Kebadian Tua Tua Assia Tua 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 Terhingga Terima kasih.